Kanak terpaksa kami harus datang acar mereka Kan ayam banyak-banyak ini belum bisa membaca Al-Quran Tapi kita bersyukur bahwa mereka masih mempertahankan Namanya-namanya dua kalimat sahada Asyadu Allah, ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad dan Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para wakif senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kami yang terdiri dari tiga tim badan wakaf Al-Quran Bertolak menuju pulau timur, Nusa Tenggara Timur Keindahan pulau timur memang dapat memikat hati bagi para penikmat alam bebas Tapi kehajaran kami disana bukan untuk berwisata Melainkan untuk memenuhi amanah para wakif yang sudah menitipkan Al-Quran wakafnya pada kami Untuk diberikan kepada saudara-saudara muslim dan mu'alaf di pulau timur, Nusa Tenggara Timur Hari ini satu paket selesai, bongkar muat Kapal ini memuat 20.900 Al-Quran dan 2.000 mikro Alhamdulillah sekitar 15.000 sudah dibongkar Masih tinggal 6.000 lagi insya Allah akan dibawa ke pulau Rote Perjalanan kami tempuh menggunakan transportasi udara, darat dan laut Dari Bandara Soekarno-Hatta, kami terbang menuju ke Kupang Lalu dilanjutkan ke Atambua dengan pesawat Kemudian berganti kendaraan darat menuju desa Mauleung Sementara itu, sebanyak 21.990 Al-Quran wakaf diangkut menggunakan kapal dakwah kedua Dari Pelabuhan Larantuka ke Pelabuhan Wini, Perbatasan Indonesia Timur Leste Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah negara dari Timur Leste Dimana disana ada benderanya, ada lambangnya juga Dan di sedepan saya, ini adalah ada lambang negara Indonesia Dalam kegiatan Al-Quran Road Trip Pelabuhan Timur Tahap 2 ini BWA mendistribusikan ke beberapa tempat Yakni ke Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Kupang, dan Pulau Rote Ini kondisi buat kita, kita diuji sama Allah, Masya Allah Dan kita pecah ini Al-Quran besarnya kami sudah terima, Insya Allah kami masih membutuhkan buku ikrah Mudah-mudahan Insya Allah bisa dibantu, Insya Allah Tim yang diterjunkan ke lapangan dari Jakarta berjumlah 6 orang Karena mengingat jumlah Al-Quran yang cukup banyak dan sebarannya yang luas Turut serta bersama kami salah seorang wakif dari PT Samudera Indonesia Yakni Pak Babang Trisulistio Beliau sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan kami mendistribusikan Al-Quran Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang telah mewakafkan Al-Quran-nya untuk saudara-saudara muslim dan mu'alaf di Pulau Timur, Musa Tenggara Timur Bagi Anda yang belum ikut serta dalam kegiatan ini Masih ada tahap ketiga yang Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2018 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!